Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Masudya Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara mengisi Smart Kementerian Keuangan Tahun 2022 Yang terintegrasi otomatis Atau langsung dengan capaian output Sakti tahun 2022 Jadi untuk alamat yang diakses Sama dengan tahun lalu https smart.commentu.go.id Untuk password Yang digunakan juga sama dengan Tahun lalu password tahun 2021 Untuk password standarnya Jika tidak pernah berubah Username mi kudisatker Tambah 0 2 digit Passwordnya juga mi kudisatker tambah 0 2 digit Ini jika tidak pernah Dirembah Jika pernah dirembah Dengan password Yang ada pada tahun 2021 Kita langsung saja login Kalimat ini Smart.commentu.go.id Seperti ini Untuk tampilan loginnya Masukkan username Dan Me tadi Me kudisatker Tambah 0 2 angka Untuk password Silahkan dimasukkan Password masing-masing Jika sudah pernah Dibubah Jika standarnya Biasa yang ini Jika tidak salah Tinggal dimasukkan Perintah Di bawah ini 14 Tambah 10 24 Kita klik Login Tentunya Jika passwordnya benar Kita akan Masuk atau login Ke Smart Comment queue Ini dashboard awalnya Kita tutup saja Sebenarnya Yang diintri Ingat Tahunnya Tahun 2022 Untuk Pengintrian data Sebenarnya disini Intri data Ada 3 Realisasi Polom MO Laporan semester 1 Laporan tahunan Kita langsung Coba Buka Realisasi Polom MO Tinggal Dipilih Programnya Atau Kejaitannya Misalnya Kami contohkan Yang Program Paut Dan wajib belajar 12 tahun Atau Dan abus Pada madenasa Ini Untuk Recapnya Ini Bagian Recap Recap Seperti ini Ini untuk Recapnya Sekali lagi Ini sudah Otomatis Jadi Jika tidak Ada koreksi Atau kesalahan Tidak perlu lagi Di input Manual Kita buka Januarinya Ini sudah Otomatis Termisi Silahkan saja Dicocokkan Datanya Dengan Caput Pasti sama Insya Allah Pasti sama Ini Sudah Otomatis Termisi Bisa Kita Keterangannya Dengan Status Disini Sudah Warna Hijau Tercentang Seperti ini Sudah Dikonfirmasi Oleh Inet Eselon 1 Ini Tidak perlu Lagi Diubah Jika Memang Tidak ada Korreksi Atau Kesalahan Kita Cek 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 Februari Sudah Termisi Sudah Ini Lengkap Isinya Kita Cek Maret Ini Sudah Termisi Semuanya Sudah Termisi Untuk April Tentunya Belum Permisi Capaya Outputnya Masih Kosong Tandanya Disini Masih Belum Dikonfirmasi Karena Memang Belum Diisi Datanya Yang Lainnya Sama Sama Saja Silahkan Dicek Untuk Kegiatan Yang Lain Jadi Untuk Pelaporan Semester Satu Nanti Dimasukkan Setelah Memasuki Peneliti Semesteran Biasanya Di Bulan Juli Begitu Juga Dengan Yang Tahunan Tadi Silahkan Di Input Nanti Jika Di Akhir Tahun Di Bulan Desember Atau Januari Nanti Pelaporannya Untuk Monitoring Silahkan Dilihat Monitoring Klasifikasi MO Bisa Diklik Klik Disini Silahkan Dicek Saja Seperti Ini Seperti Dicapur Yang Hitung Otomatis Yang Satu Layanan Yang Ini Yang Target MO Satu Layanan Silahkan Diklik Saja MPD Seperti Ini MPD Juga Terpantau Disini Ini Yang Asasi Minus Juga Terpantau Ini Yang Asasi Minus Ini Untuk Anomali Jika Ada Anomali Juga Terpantau Disini Oke Seperti Itu Silahkan Dicek Saja Teman Teman Atau Di Perniksa Di Bagian Internet Datanya Tadi Analisasi Polom MO Sekali Lagi Disini Kami Jelaskan Ini Sudah Terintegrasi Otomatis Dengan Capaian Output Yang Kita Kerjakan Di Sakti Ini Sudah Otomatis Tinggal Dibuka Saja Jika Tidak Ada Kesalahan Atau Korksi Tidak Perlu Perbaikan Atau Di Input Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Korang Tepat Atau Ada Yang Salah Semoga Ada Manfaatnya Yang Kata Bila Taufiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh